Intro Baiklah, kami dari Pembangunan 243 Yang akan membahas tentang ekologi Dan video pembelajaran kami ini Kami dibimbingi oleh guru biologi kami Yaitu Bapak Noverdi SPD Untuk mengetahui lebih lanjut penjelasan tentang materi ekologi Mari kita simak penjelasan dari teman kita berikut ini Dalam ekologi, makhluk hidup dipelajari sebagai kesatuan dan sistem dengan lingkungannya Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya Ekologi juga berhubungan erat dan tingkat-tingkatannya organisasi makhluk hidup Yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem yang saling mempengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan Populasi atau spesies pada waktu yang berbeda dalam faktor-faktor yang menyebabkannya Selanjutnya, terjadi hubungan antar spesies atau interaksi antar spesies makhluk hidup Dan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya Pembina energi dan materi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain dalam lingkungannya Dan faktor-faktor yang menyebabkannya Teman-teman sudah bahas tentang apa itu lagi Sekarang mari kita simak juga penjelasan tentang ekosistem dan komponen penyusunnya Dari teman-teman kita Rini Artianti Baiklah teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan apa itu ekosistem Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik Tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya Pada pengertian dari ekosistem di atas Sudah kita ketahui bahwa terdapat dua macam komponen penyusun ekosistem Dan yaitu komponen abiotik dan komponen biotik Komponen abiotik yaitu komponen yang terdiri atas bahan-bahan tidak hidup atau non-hayati Yang meliputi komponen fisik dan komponen kimia pada suatu ekosistem Contohnya yaitu tanah, air, matahari, udara, dan energi Yang kedua komponen biotik Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup dalam suatu ekosistem Ada dua pembagian komponen biotik dalam suatu ekosistem Satu, komponen biotik berupa organisme autotroph Contohnya sawi, bayam, dan tanaman hijau lainnya Yang kedua, organisme herototroph Contohnya ular, singa, kucing, gajah, jerapah, dan yang lainnya Tumbuhan disebut sebagai produk karena tumbuhan mengandung klorofil Tumbuhan yang mengandung klorofil dapat berfotosintesis menggunakan sinar matahari langsung Sehingga tumbuhan sebagai produk dapat dimanfaatkan oleh konsumen Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang kerusakan lingkungan Kerusakan lingkungan adalah deterisasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah Kerusakan ekosistem dan punanya fauna liar Kerusakan lingkungan bisa disebabkan oleh dua faktor Yang pertama, oleh faktor alam Kerusakan lingkungan ini termasuk ke dalam bencana alam Contohnya saja letusan penunggung merapi dan gempa bumi Selanjutnya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia Contohnya adalah pencemaran dan banjir yang terjadi karena membuat sampah sembarangan Jangan jaga ekologi dan ekosistem Kita bisa mencegahnya dengan tidak melakukan perusakan lingkungan Seperti tidak menebang pohon sembarangan Tidak membuang sampah sembarangan Dan marilah kita jaga kebersihan lingkungan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton